Intro Namanya apa? Susu Bintur Kakais Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Welcome back to our kitchen Intro 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 Hi semua, apa khabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di dapur aku tercinta ini Aduh, kayaknya udah lama banget kita gak bikin video masak gak sih? Nah, jadi berhubung hari ini Sebenernya gak hanya hari ini ya Tiga hari belakangan ini Setiap hari hujan dan hujannya itu gak hanya 1-2 jam guys Hujannya itu yang dari subuh sampai ketemu malam lagi Sekarang aja tuh masih grimis-grimis tuh Pokoknya kayak gini setiap hari Jadi kita gak bisa bikin video panen Untungnya aku masih punya stok video belanja Jadi aku upload itu dulu Jadi hari ini Mumpung cuacanya hujan dan lumayan dingin di luar Jadi aku putuskan untuk masak menu-menu yang Indonesia Yang berkuah-kuah, yang berpedes-pedes gitu Hari ini menunya adalah soto daging ala Banyuwangi Kali ini aku masak soto dagingnya itu sengaja lumayan banyak Karena nanti sisanya aku bakalan bikin rujak soto ala Banyuwangi Pokoknya mantap banget Oke, jadi coba kesini Bang Daniel Bumbunya seperti biasa aja Disini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe Nanti aku bakalan kasih merica juga Dan ini bumbu yang digeprek aku pakai serai Ada lengkuas dan daun jeruk Dan ini daging sapinya Daging sapi tetelanya udah aku alupi Jadi ini apa namanya Darahnya tuh udah menghilang ya teman-teman Nah ini nanti kita mau masak pakai presto aja Karena untuk soto daging seperti ini Biasanya prosesnya lumayan lama Supaya bumbunya ngeresep ke dagingnya Supaya dagingnya juga bener-bener empuk gitu Ada yang nangis, ada yang udah bangun Namun kita baru aja mulai bikin video Ada yang udah nangis Oke, kita ambil bos besar dulu Yowes, biarkan Bang Daniel ngurusin bos besar dulu Oke, kita mau blender dulu ya Ini bumbunya By the way Aku masih belum beli blender baru teman-teman Jadi ini aku pakai hand mixer aja Biar gak ribet Ini aku mau kasih sedikit minyak Biar gampang Terus aku mau kasih sedikit air Ini aku pakai ini Kayak ini apa sih namanya Hand mixer itu loh teman-teman Yang kayak gini Tuh Agak susah sih sebenernya Tapi yowes lah Bismillah Ini bumbunya bener kan itu doang Kayaknya cuma ini aja sih Sudah gitu doang Ini cepat loh Sebenernya ini not bad sih Ya cuman ya gitu deh Aku lebih suka blender yang biasa tuh Kayak gini aja tuh udah halus Lumayan sih Daripada gak ada sama sekali Daripada aku harus mulek-mulek ya Bang Daniel ya Iya Bang Daniel gak suka Kalau disuruh mulek-mulek guys Pengen sakit Adek udah bangun Lagi ada di swinger Biarkan yang penting dia gak nangis Oke kita mau langsung aja tumis ini Bumbunya Bumbu untuk soto ini harus bener-bener mateng ya teman-teman Jadi ini nanti Bumbunya aku mau tumis dulu Sampai bener-bener mateng Baru nanti kita masukkan ke dalam Sampraiser Cooker alias presto Di sebelah sana aku udah ngerebus cabai untuk sambalnya dan telur juga Sebentar adek Mami masak dek Aku lupa kapan terakhir kali kita makan soto ya sayang ya Do you remember one? Lupa loh aku sampean Sampain saking lamanya gak makan soto teman-teman Jadi ini minyaknya sudah panas Sekarang kita mau langsung aja masukkan Bumbunya Kita tumisnya pakai Apinya yang ini aja ya Nah kita tumis pakai api kecil aja teman-teman Biar mateng Ini langsung dimasukkan Jangan sampai lupa Kita kasih merica Sorry guys Ini agak kebanyakan Bang Daniel nanti emosi Nanti Ambil Jangan dibanyakin Oke segitu oke lah Daripada Bang Daniel nanti komplain ya kan Ini kita mau tumis-tumis dulu Make sure bumbunya ini bener-bener mateng Sampai kepisah sama minyaknya gitu ya Oke teman-teman Jadi ini bumbunya udah bener-bener mateng Tuh Ini tuh bener-bener sampai Kepisah gitu loh Ah mantep ya Dan langsung aja kita masukkan dagingnya Dan kita kasih ini Air Sebentar kita aduk-aduk Kita tambahin lagi ini airnya Nah ini kalau misalkan kita rebus pakai kompor biasa Karena ini daging tidak seperti ayam ya teman-teman Ini prosesnya tuh bakalan lama banget Supaya daging ini bener-bener empuk ya Bisa jadi satu setengah sampai dua jam gitu Jadi mendingan pakai presto aja Oke ini kan bumbunya sudah Sudah mateng Sudah meresap Aku mau taruh di panci presto Wow Mantep sebentar Ini Aku bersihin dulu pancinya Pakai air lagi Kita kasih garam Kaldu bubuk Gula pasir Oke kita aduk-aduk Ini kita mau presto dulu ya teman-teman Kurang lebih 25 menit sampai setengah jam Itu udah bakalan empuk banget Dan nanti kita akan cobain lagi Nanti kalau misalkan kuahnya masih kurang Kita bisa tambahin air panas nanti Oke Wuh Bismillah Semoga mantep Kita kasih 25 menit dulu aja Oke Wuh Oke Jadi sambil kita nungguin sotonya ready Aku mau bersih-bersih dulu Aku mau koncek-koncek telur Dan bikin sambalnya teman-teman Kita akan kembali lagi setelah sotonya ready Two thousand years later Cantiknya Kakak habis berendam sama daddy ya Iya Apa itu mainan microphone Wuh apa Kamu mau coba ini Mau try Bismillah Serius nih Serius Suka Suka Dia kenapa gak gini-gini ya Iya Loh mau lagi dia Coba Kak seriusan Asem gak Asem banget Oke 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 Kakak udah mau bobok kan ya Mau mimi susu kan ya Mana susunya Ini apa namanya Namanya apa Susu Pinter kakak Susu Asem Asem Wih asem Apa Jangan kak Jangan kak Asem Nih by the way Teman-teman Sotonya udah ready Barusan aja aku cek Ini tadi tuh aku udah preparing Nah Jadi Ini telurnya Udah aku rebuh Disini ada seledri Terus disini ada Sambal Ini tuh cabai yang dari kebun ya Tadi bang Daniel metik Terus ada toge juga Dan ini Aku lagi nyiapin Jeruk nipis Sebentar Sebentar Duduk Ini udah mau jam setengah delapan Jadi kakak udah waktunya bobo Oke Kakak say good night on tea online Say bye bye Kiss boy Bye bye dulu On tea online Bye bye dulu Dia mau lagi loh Dedy Asli ini Asem banget kak Bye bye on tea online Kiss boy Bye Bye katanya Kakak mau bobo Nih susunya Nih susunya Ini punyanya adek Ayo Oke let's go Good night Say bye bye Bentar aku mau taruh dia bobo dulu ya teman-teman Cuman aku taruh Doang kayak gitu Terus aku keluar lagi Ayo let's go Polly nya mana Polly Ini tuh bumbunya Medok banget teman-teman Asli Banyak banget bumbunya Ini mantep Oh Masya Allah Lihat nih Ini tadi tuh aku udah cek Jadi dagingnya tuh udah bener-bener empuk Banget Jadi 25 menit itu perfect ya Ini aku mau rebus Sebenernya aku bisa tambahin semua bumbunya di Di Apa namanya Apa namanya Sebenernya bisa Cuman ya gak papalah Karena aku juga nanti mau surfing disini juga Aku mau tambahin garam ya teman-teman Karena tadi tuh hambar banget Aku gak taruh Banyak garam kan tadi Oke Itu aja Karena yang lainnya Bumbu lainnya tuh overall udah enak banget Oke By the way aku udah gak punya Bawang goreng Bawang merah goreng Adanya cuma bawang putih goreng Kita pake yang ada aja Aku gak nyangka kakak suka banget sama lemo Ini apa jeruk nipis Biasanya anak kecil itu anti yang asem-asem ya Chloe tuh suka Suka semua Iya Meskipun jeruk nipis pun dilahap sama dia Heran Tuh Ini semuanya udah ready ya teman-teman Tuh Semuanya ini Sambulnya juga dari kebun Kerupuknya jangan lupa Bentar lagi kerupuknya masih ada disana Kita tungguin ini dulu Wah Teman-teman Ini bawang putih goreng Yang aku bawa dari Indonesia tahun lalu Dan ini masih ada Untuk bawang merah gorengnya Aku udah kehabisan Jadi masak soto hari ini Kita gak bakalan pake bawang merah goreng Untuk makannya Kita hanya pake bawang putih goreng aja Karena udah gak ada guys Jadi kita harus nungguin Pergi ke wingip Baru bisa beli bawang merah goreng Aku males goreng-goreng bawang merah tuh Kayak Mendingan beli aja gitu Nanti kalo kita pulang Indo lagi Aku bakalan bawa Bawang merah goreng yang banyak Karena aku lebih boros Pake bawang merah goreng sih ya Kalo bawang putih goreng itu Aku jarang pake Tapi Bang Daniel suka ini guys Banget Ini bawang putih gorengnya itu Masih digabungkus loh Bawang merah gorengnya malah udah habis Oke Jadi ini tadi udah aku cicipin Semuanya udah mantep ya temen-temen Tuh ini udah bubble-bubble Supnya juga udah aku tambahin Ini kuahnya udah lumayan banyak Semuanya udah per Langsung aja kita kasih Bawang putih goreng Biar harum aja ya temen-temen Skip bawang merah goreng deh Adanya cuma ini Oke Jadi ini sudah selesai Semuanya sudah siap Sekarang kita mau langsung aja makan Ya Bang Daniel Yuk Yuk Let's go temen-temen Ayo mantep sayang Kerupuk jangan lupa ya Lalu oke Sedikit Tangan oke Oke Cuci tangan Bersih-bersih ya Tangan bersih Tangan bersih sudah Tangan sudah bersih Tangan sudah bersih Mantep Tangan bersih ah Cukup Cukup Tangan bersih Tangan bersih Tangan bersih Tangan bersih Mang Daniel kenapa sih hari ini grogi banget Tangan bersih Tangan bersih Tangan bersih dulu soalnya Bang Daniel seperti biasa sukanya yang no lemak-lemak, I take the lemak-lemak, lemak-lemak. Sebentar, nah ambil yang bawah sayang, yang bawah mince semua meat lu. Makasih sayang. Soalnya kan kalau yang berlemak-lemak itu kan ngambang-ngambang ya teman-teman. Mantap. Sudah jeruk nipis sudah? Sudah ya. Kasih sayang. Sami-sami. Masya Allah. Aduk, aduk. Aku asli lupa banget kapan terakhir kali kita makan soto, kayak udah lama banget loh teman-teman. Aduh, apa ini lagi? Mantep. Itu bawang putih goreng ada? Ya, penting banget. Penting banget. Sedikit. Sedikit. Aku suka bawang merah goreng, Bang Daniel suka bawang putih goreng. Aduh, Masya Allah aromanya mantep banget. Sedikit. Cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Masya Allah mantep banget. Wow. Seger banget. By the way teman-teman, saat ini di luar hujan angin, hujannya deres banget dan angin gitu loh. Makanya mantep ya makan soto kayak gini, aduh. Makanan perfect. Perfect. Enaknya. Kerupuk kan? Hmm. Emang ya, kalau untuk jenis-jenis makanan seperti ini, kalau yang berlemak-lemak itu lebih enak daripada yang hanya daging. Besok kita panen ya. Ya. Besok sepertinya... Sebentar cek-cek dulu. Cuatanya seperti apa besok. Biasanya kalau untuk perkiraan cuaca yang ini teman-teman website yang ini tuh 90% bener sih. Kadang ada PHP-nya tapi 90% selalu bener. Wow ini hujan sampai nanti sampai besok saya lihat. Sampai besok pagi hujan 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 hujan. Oh tapi besok jam 9 ke atas panas. Jam 12 hujan panas. Jam 4 panas, nggak ada hujan. Kita bikin video panen besok. Karena kita harus panen buah apel merah ya teman-teman. Apel merah ready untuk dipanen kan ya. Sama kita cek piercingonya ada yang merah ada yang ini matang lagi apa nggak. Jam berapa? Jam 4. Selesai bang dan ngekerja. Ronda kedua. Ini kalau makanan seperti ini tuh hampir impossible kalau nggak ronda kedua teman-teman. Ya. Lagi? Cukup sayang. Cukup. Oh ya cukup. Cukup. Cukup, you sure? Nah sedikit lah. Mari menggemuk bersama. Nah, hai angglepah. Udah hapus segitu. Nah, hai angglepah. Udah hapus segitu. Uh thank you sayang. Udah segini aja. Aku nggak mau banyak-banyak. Diet. Preh. Ini sambulnya harus agak banyak ya. Nggak ada lemak sama ini. Sini. Sini. Aku bantu, mau bantu? Oke. Makasih. Yang nggak ada lemaknya tuh bagian bawah yang nggak mengambang-ngambang itu loh. Tuh full sayang. Lihat. Banyak yang nggak ada lemaknya. Sini. Tolong. Sini. Tengah banget. Ini aja. Ini semuanya daging. Oh. Full daging. Wow. Mau lagi? Sedikit sup. Sup? Sedikit sayang. Cukup. Daging cukup. Daging cukup. Ya. Oke. Perfect. Makasih. Same-same. Suwon. Oke. Same-same. Ada lagi. Duduk di swinger. Ada belum bobo ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Biasanya jam segini sudah bobo. Hmm. Mari kita menggemuk bersama ya. Lagi? Terima kasih. Thank you. Aku kalau bawang putih kayak gini itu lebih kurang begitu suka ya teman-teman. Lebih suka yang bawang merah sih. Ronde kedua. Mantep. Yowis teman-teman, kita mau menikmati ronde kedua. Jangan lupa dicobain resepnya ya. Ini tuh super gampang banget dan enak ya ini soto. Gampang dan enak tuh. Yowis kalau gitu, kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys. Best.